Nah Coach Yudi mungkin bisa wrap up nih tahun 2020 dari dunia UMKM dan bisnis Seperti apa sih Coach Yudi 2020 menggambarkan seperti apa itu? Baik, jadi tahun 2020 itu sebetulnya adalah sebuah warning ya buat kita semua Dengan adanya COVID, dengan adanya pandemi ini Tetapi kalau kita lihat, di tahun 2021 ini adalah tesnya Ini adalah tesnya, dimana buat para pelaku UMKM Ini adalah sebuah tes yang menunjukkan adanya akan membuat Anda Sebetulnya lulus apa kagak Karena apabila Anda tidak bisa lulus di tahun 2021 ini 2021 ini akan benar-benar berat buat Anda Ini adalah sebuah tes dimana kita sebetulnya sudah dikasih warning di tahun 2020 Buat saya 2021 ini akan cukup tetap menantang Akan cukup tetap menantang di beberapa bidang ya Tapi tentunya nggak di semua bidang Tetapi buat Anda yang nggak bersiap-siap dan benar-benar nggak go digital Nggak melakukan pivot atau nggak melakukan inovasi dan adaptasi Tentunya tahun 2021 ini akan lebih berat Berarti kita dibilang 2020 quote-unquote itu adalah seleksi alam Betul, betul, betul Dan 2021 ini akan lebih dalam seleksi alamnya 2020 kita masih bisa aktif selama 3 bulan 2021 ini benar-benar merupakan sebuah tes Dan bisa saja di dalam 12 bulan ke depan ini Kita benar-benar harus mengerahkan kemampuan kita yang terbaik untuk beradaptasi Karena memang WHO juga mengatakan bahwa walaupun sudah ada vaksin begitu ya 2021 nanti belum tercapai Belum bisa tercapai namanya heart immunity Jadi memang protokol senat seperti menggunakan masker Menjaga jarak dan mencuci tangan Ini akan masih terus berlangsung sepanjang tahun 2021 ini Tentu saja ini menjadi tantangan kembali ya bagi pelaku bisnis ya Betul, dan ini sudah merupakan sebuah kebiasaan buat kita Jadi untuk ngobrol jauh-jauh, ngobrol pakai masker Kemudian juga kita melakukan meeting dengan Zoom Atau dengan Skype atau apapun itu secara online Ini sudah menjadi sebuah new habit Dan di tahun 2021 ini Kita sudah harus ya Kalau Anda belum benar-benar go online sih Saya rasa benar-benar harus cepat deh Coach, kalau di 10 bulan kita sudah masuk di masa pandemi Apakah ini sebenarnya cukup bagi para pelaku bisnis dan juga usaha Dalam melakukan adaptasi Cukupkah 10 bulan ini? Nah kalau kita bicara tentang cukup apa tidak Tentunya kalau terpaksa sudah pasti harus Ini adalah sebuah pilihan ya Dalam arti kata gini Beberapa bisnis tentunya masih ngotot, nggak mau adaptasi Ya saya nggak tahu bensinnya sampai berapa lama Tetapi saya sendiripun di bulan pertama Langsung saya beradaptasi Bahkan tadi Rara cerita bahwa saya sekarang jadi malang melintang di infotainment Bukan begitu, itu adalah sebuah adaptasi Karena kalau kita bicara coaching, kita bicara training Di mana semua orang atau banyak dari UMKM pada lagi sakit kepala Itu akan cukup menantang Dan Valentina adalah salah satu contoh juga Narasumber yang ketika di awal pandemi itu cukup menantang Tetapi kemudian bisa beradaptasi Dan bahkan sekarang di tahun 2000 Di akhir tahun 2020 ini Bahkan menjadi lebih dasyat daripada di tahun 2019 Seperti itu Wow, bisa dibilang kalau topik kita pada pagi hari ini Pagi menjelaskan hari ini adalah jurus bangkit Setelah terpuruk di awal pandemi Dan coach yang ajaknya Valentina nih Artinya bisnisnya Valentina pernah juga dong mengalami Masa-masa terpuruk di awal pandemi Valentina cerita dong boleh ke sahabat sonora seperti apa sih? 2020 menghantam bisnisnya Jadi sebenarnya kalau sebelum 2020 aku cerita singkat Aku tuh emang pernah bankrupt juga di tahun 2013 umur 18 tahun Terus kembali bangkit Malah tax debt-nya malah lebih besar lagi Lebih besar dibandingin sebelumnya Terus di awal tahun 2020 Itu kan pandemi di mana Ramanya talent agency itu prospek Prospek harus ketemu orang Harus meeting Terus tiba-tiba ada penyakit yang super aneh Yang muncul yang kita semua Kelabakan bingung harus gimana Dan gak ada yang berani Aku yang mau jadi tim-tim itu gak ada yang mau Olah bisa tuh turunnya drastis Parah banget Turunnya tuh bener-bener 80% Dan waktu itu kan olah-olah corona Bener-bener semua orang tuh masih yang kayak Takut keluar rumah Masih ada taxi banget bener Dan meeting juga Meeting juga Maksudnya masih super yang kayak Memang meeting-meeting yang online itu udah ada dari dulu sebelum corona Tapi kan pada saat corona ini kita dipaksa Berubah style kita Terus rumah yang kaget Bingung gimana caranya meeting sama klien Lewat online Itu masih belum terbiasa Terus setiap kali misalkan prospek klien Semua klien bilang Oh sorry budget marketing kita lagi di cut Soalnya kondisi lagi yang gini Kita juga gak tau market kedepannya gimana Jadi bener-bener lagi stress banget Sampai curhat sepot jadi harus gimana Sampai sempet Down parah Sampai nangis juga Di depan staff aku Itu gak sengaja sih nangis ya Karena bener-bener galau kan Maksudnya Aduh ini gimana ya Kedepannya nih Udah bisa turun nih Kira-kira bisa survive gak ya Sampai ada beberapa karyawan yang kita kasih tip Karena bener-bener bingung kan Maksudnya ini turun Pengeluaran ada terus Bayarnya gimana Segala macem Itu bener-bener kacau Kondisi di awal Tapi ya saya terus berdoa Berusaha Cari cara Inovasi Adaptasi Itu lumayan Stress berat nih Awal-awal itu Akhirnya lama-lama Pelan-pelan Omsetnya mulai bisa naik Pelan-pelan bisa naik Sampai saya tuh Sampai main gaji seribu tahun skincare Karena bener-bener Omset perusahaan turun banget kan Nah coach judi juga sempet Salah tinggi saya Kan coach judi kan Sebagai coach judi saya juga Dia bilang Perusahaan itu yang paling penting Ada dana darurat Dan yang paling penting itu adalah Uang Karena jari dunia perusahaan itu uang kan Maksudnya Dara darurat sebanyak-banyaknya Disitu saya belajar Bahwa Banyak banget orang yang akhirnya Fisit ekonomi Bahkan teman-teman saya sendiri tuh Ada yang sampai Mutang loh 6 miliar Kayak gitu Padahal tadinya saya lihat Itu sukses sekali Tapi karena corona Dia kan main import Terus dolar naik turun Segala macem Jadi banyak banget teman-teman Saya sendiri pun yang kena dapet Dari corona ini Dia dapet Terus keuangan dia turun Segala macem Nah itu saya bener-bener belajar Oh ternyata krisis ekonomi tuh kayak gini ya Untungnya saya bisa ngelewatin itu sih Dan malah Di tahun 2021 ini Target perusahaan kita malah di Sekitar 1 sampai 2 juta US Di awal tahun ini Jadi sebetulnya ketika pandemi berawal itu Boleh dibilang hampir semuanya Putus asa Atau hampir semuanya Mendapatkan tantangan ya Saya sendiri pun mendapatkan tantangan Tetapi mungkin salah satu hal yang saya selalu bilang Sama klien saya Dan ini juga saya sharing kepada Valen juga Salah satu hal yang membuat saya kuat adalah gini Banyak orang itu selalu bilang Tuhan tolong dong bantu saya Sekarang lagi ada corona Saya itu gimana gitu Saya takut banget sama corona Tapi saya selalu bilang Jangan bilang kayak gitu Bilangnya gini Corona You jangan macem-macem ya Gue ini ada Tuhan Saya ini ada Tuhan gitu Please gitu ya Kita ini lebih besar daripada corona Kita itu lebih mampu daripada corona Dan Mindset atau focus shifting Untuk kita berfokus bahwa kita itu punya kekuatan Kita itu sebagai leader itu Kita itu bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik Itu penting banget terutama buat leader perusahaan Dan Dan ketika kita sudah mendapatkan momentumnya Ketika kita sudah Gak takut lagi Ketika kita Ada kepercayaan bahwa kita itu bisa Bahkan lebih Lebih bagus Lebih kuat daripada apapun juga tantangan tersebut Kita pasti bisa Kita bisa menghadapi itu kok Karena semua ujian Itu adalah tanda-tanda buat kita untuk naik kelas Dan itu yang saya Saya selalu sharing kepada klien saya Dan juga Valen sih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!